Hai everyone, welcome back to my channel, Azek! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Jadi ya di video ini gua menjadi hamba netizen dimana gua menuruti apa kata temen-temen online Jadi kemarin gua upload di instastory polling dimana temen-temen bisa memilih produk-produk apa yang harus gua pake di video ini Dan kalo temen-temen penasaran apa aja sih produk-produknya? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the tutorial! Sebelum pake makeup gue mau cuci muka dulu pake Cetaphil Gentle Skin Cleanser Tapi ini tuh penting banget guys, apapun tema makeup lo, apapun jenis kulit lo Please harus banget cuci muka supaya wajah lo tuh tetap bersih Soalnya sebelum makeup muka tuh harus dalam keadaan bersih dan harus lembab Supaya makeup lebih nempel dan ga jadi jerawat Ini gua bersihinnya pake bundlingnya Cetaphil sama Jaquille Yang gua suka dari Cetaphil ini ya, dia tuh ga ada gusa yang lebay Tapi bersihinnya tuh bener-bener maksimal guys Apalagi dibantu dengan Jaquille Ultra Soft Pore Cleansing Facial Brush Untuk primernya temen-temen lebih memilih Makeover Velvet Mattifying Primer dibandingin Catrice Young Prime & Fine Poreless Blur Primer Padahal ini bagus banget buat nge-chilling pori-pori Tapi yang ini juga bagus buat bikin kulit yang berminyak lebih matte Lanjut ke baby cushionnya, ini tersengit banget guys Karena persentasinya tuh 50-50 Kenapa sih? Temen-temen penasaran banget ya sama kedua produk ini By the way, bakal gua kasih liat aja ya swatchnya di tangan So, karena ini 50-50 jadi gua lah yang menentukan ya Gua akan mencoba La Tulip yang Glow Ini yang shadenya Pearl 02 Wow! Coklat banget, padahal ini shading nomor 2 Kok aku bahagia ya? Gua suka sama warnanya Karena dia beneran se-ten itu Tapi buat di bagian hidung rada susah deh untuk diaplikasiinnya Kayak masih di-build-build lagi Untuk coveragenya medium Tapi yang gua bingung ini tuh ga terlalu glow, ga terlalu dewy yang seperti dikatakan Menurut gua ini lebih ke velvet matte sih Kalo yang dewy banget tuh, yang kayak pixie itu baru dewy banget But overall I like this Untuk concealer temen-temen lebih memilih gua pake yang L'Oreal Infallible Full Wear Ini emang concealer yang lagi sering gua pake Karena menurut gua walaupun dia drugstore Tapi tetep kualitasnya baga, baga, bagaas! Gara-gara concealer ini guys gua jadi sering pake concealer lagi Padahal tadinya tuh paling males karena sering ngecrack Tapi ternyata ini tuh ga ngecrack tuh Untuk nge-setnya bedak tabur yang gua kasih pilihan Itu dari Ultimatu sama BLP Dan dimenangin oleh Ultimatu Yang Ultimatu ini emang sih juara banget buat bedak tabur Karena dia bener-bener nge-set supaya nahan minyak Walaupun gua ga begitu suka sama wanginya Tapi gapapa yang penting fungsinya disana Sebelah garang-galah garang-galah minyak 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 di tubuh di wajah untuk mempersingkat waktu gue udah pakein alisnya jadi alis-alis bentuk kayak gini udah sering banget gue bikin tutorialnya so sekarang kita mau lanjut ke eyeshadow ini ada eye magic sama Zipana dan temen-temen memilih Zipana ini jadi ini merek dari Thailand lucu banget packagingnya gemes warnanya bagus-bagus banget ya pertama gue mau pake warna transisi yang warnanya coklat ini di bagian crease buat warna dasarnya gue mau pake warna coklat ini untuk warna bawahnya gue mau pake warna merah ini oh iya iya jarang-jarang nih rica boder pake warna berani kayak gini nih wadaaw gue keliatan kayak orang binti tan ga guys ha 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 coba gue tambahin warna coklat ya ha 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 warna yang tadi nih mau gue tambahin di bagian bawahnya oooohh nyesel nanya gimana dong ha 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 terus kayaknya depannya biar sedikit lebih aman mau gue tambahin warna yang kuning Buat mascaranya temen-temen memilih Madam G ini gua cuma pake di bagian bawah aja anyway ya, ini Madam G mascara gua nobatin sebagai 2019 the best mascara untuk bulu mata bawah karena dia tuh kayak ngejregek gitu loh apa sih nanya ngejregek? saya kayak gak ngegumpal nah terus bikin bulu mata keliatannya panjang jadi bagus banget buat di aplikasiin di bulu mata bawah untuk blush on makeup temen-temen lebih memilih Sivana Onana ini dibandingin Y O U waduh menang tuh yang Sivana Onana ini yang palette ya guys jadi ada 4 warna terus yang warna ini yang mau gua pake gua pakenya tipis aja, karena makeup matanya kan udah highlighter-nya dari jasmice nih yang temen-temen pilih ini yang shadenya Irish untuk lipsticknya yang mau gue pake dari sis2sis yang 03 ini juga dari permintaan temen-temen semua ini gue dipakein compact lens sesuai dengan feel ya temen-temen juga dan terakhir gue mau semprotin ini studio tropik yang Brim Shutter ini tuh salah satu holy grail gue untuk mempertahankan makeup menurut gue ya guys ada dua hal yang penting banget supaya makeupnya tuh paham lebih lama yang pertama ini penting catat ya wajah harus bener-bener bersih dan lembab sebelum kita menggunakan makeup so menggunakan pembersih wajah yang cucuk dengan kulit temen-temen itu harus emas banget tapi jangan sampe ya ada bekas-bekas mascara masih nempel di bawah mata atau juga foundation atau juga lipstick nah itu dia tuh yang membuat kulit temen-temen itu susah makeupnya nempel di wajah kayak gue nih guys gue pake cuci muka dari Cetaphil ini yang gentle skin cleanser jadi walaupun wajah gue tuh kombinasi ya bagian sininya berminyak dan sebagian sininya rada kering itu gak perlu pake dua pembersih wajah cukup satu aja dan buat temen-temen yang kulitnya kering atau berminyak juga bisa menggunakan Cetaphil gentle skin cleanser ini karena Cetaphil ini akan mengembalikan kelembapan alami kulit wajah jadi kulitnya tuh gak terlalu kering dan gak terlalu berminyak banget gitu loh mengerti kan? dan yang kedua pake setting spray jadi setting spray ini seperti hair spray kalo yang spray kan pada rambut, ini pada wajah so makeupnya tuh lebih paham lama jadi seandainya ya gue dulu bisa si protein setting spray hahahha jangan lelah aja loh Mali tadi gue mau pake body lotion kesayangan gue yang saya selain superfood skin serum yang berinti ini wanginya lembut banget, kali dipeluk guys dan perfume yang udah temen-temen polling ini Uti Gifong Shea oke guys ini dia hasil makeupnya gimana menurut temen-temen ini menurut gue tuh lebih out of the box karena makeup matanya lebih napang, napang, brrrr, napang, brrrr, napang, brrrr, napang, brrrr, napang, brrrr, napang, brrrr, napang, brrrrrr oh ya yaaahhh kalo temen-temen suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, di komen terus kalo temen-temen juga ada request untuk review jujur apa gitu ya yang temen-temen selama ini masih dipikirkan belum berani untuk beli bisa juga langsung komen di bawah sini thank you juga buat temen-temen yang udah ikutan polling nah buat lo yang belum subscribe channel ini ayo subscribe sekarang juga karena ada 2 video baru 7 hari Senin, Kamis dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini and once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay kece, bye 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 sub indo by broth3rmax